Halo, selamat siang sahabat Tribuners Salam jumpa bersama saya Maria Mangkung, reporter Tribunforest.com Saat ini saya sedang berada di Wirebor Tepatnya di Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur Dan di sini sahabat Tribuners, saya berada di jalan Jalan ini menuju ke kampung masuk Wirebor Dan kita melihat kondisi jalan di sini memang sangat rusak Dengan jalan yang awal mulanya rabat Ini sudah hancur, berlubang Dan memang menurut warga setempat Kalau nanti ada musim hujan seperti itu Maka ini benar-benar tergenang air dan akan terbawa juga oleh air hujan Banjir seperti itu sahabat Tribuners Nah, inilah kondisi jalan yang sahabat Tribuners saksikan di depan saya Kerusakan jalan ini menurut pihak warga setempat bahwa ini kisaran hampir memasuki beberapa meter ya Puluhan meter hampir 200 meter ya 200-an 200-an Jadi kalau mau dihitung dari masuk awal di jembatan Wirebor Wolomarang Nah, itu sampai masuk ke kampung Wirebor ini kisaran Sampai di ujung Urung Pigang Kisaran 200 meteran Kerusak Kerusakannya jalan seperti ini sahabat Tribuners Nah, bisa dilihat Memang sudah Jadi batu Pasir Kerikil-kerikil sudah menjadi satu sahabat Tribuners Kerusakan ini memang hampir 200-an meter Dari jembatan Wolomarang masuk sampai ke desa Urung Pigang sahabat Tribuners Dan ini jalan sebagai mobilitas utama bagi warga Wolomarang sampai ke warga Urung Pigang Untuk menjadi alternatif utama bagi mereka untuk lalu-lalang di jalan ini sahabat Tribuners Nah, ini dia sahabat Tribuners Kondisi jalan yang saya laporkan langsung Dari Kampung Wirebor Kelurahan Walipi Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikan, Nusa Tenggara Timur Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikan, Nusa Tenggara Timur